25 September mendatang, masa jabatan wali kota Hilmi Hasan dan wakil wali kota Bengkulu Deddy Wahyudi akan berakhir. Untuk mengisi jabatan wali kota yang kosong, DPRD kota Bengkulu sebelumnya sudah mengusulkan 3 nama pejabat wali kota atau karetaker kementerian dalam negeri. Begitupun pemerintah provinsi sudah mengusulkan 3 nama ke kementerian dalam negeri. Dalam penyampaiannya, wali kota Hilmi Hasan berpesan, siapapun pejabat wali kota atau karetaker yang akan memimpin nantinya dapat meneruskan program yang baik di kota Bengkulu dan yang tidak baik dapat diperbaiki. Hal ini dapat berkesinambungan dan berkelanjutan. Dan nanti apa namanya, di bulan depan Pak Wali habis, akan dipimpin oleh karetaker. Nah ini mungkin pesan Pak Wali terhadap karetaker yang akan memimpin ini nanti apa Pak? Ya tentu kita ingin siapapun karetakernya teruskan saja yang baik, yang tidak baik diperbaiki. Itu saja. Sehingga kerja kita harus berkesinambungan berkelanjutan. Sementara itu dikatakan Hilmi, siapapun nantinya yang ditunjuk presiden sebagai pejabat atau karetaker wali kota Bengkulu adalah yang terbaik untuk Bengkulu dan semua harus bekerja sama. Khususlah Pak Wali yang Pak Wali inginkan terhadap karetaker ini? Ya saya berpersangka baik kepada semuanya, siapapun yang tunjuk presiden itu yang terbaik bagi kota. Tidak perlu kita berdebat, tidak perlu kita saling ungkap persoalan, tidak perlu. Tetapi siapapun yang diputuskan presiden itu yang kita anggap terbaik. Dan semua pihak harus bekerja sama.